Gelombang radio FM dan AM merupakan gelombang transversal yang terdiri dari gangguan media listrik dan gangguan media magnet yang melaju pada kecepatan, itu V nya, 3x10.8, ini sebenarnya tetapan, tetapan kecepatan cahaya atau gelombang elektromatik ya, itu 3x10.8 sebuah stasiun radio menyiarkan gelombang radio AM, frekuensi AM nya 1450 kHz, berarti 10.3 ya, sebuah gelombang radio FM FM nya frekuensi 8.9.6 MHz, berarti 10.6, 1 juta ya tentukan jarak antar puncak yang berdekatan di setiap gelombang, oke jarak antar puncak itu adalah lambda atau panjang gelombangnya berapa jadi kita akan menghitung pakai rumus V sama dengan lambda kalikan F maka lambda sama dengan V per F jadi lambda AM nya lambda AM nya, berarti V dibagikan FAM jadi 3x10.8 dibagi berapa tadi itu nilainya, saya lupa 1, 4, 5, 0 1, 4, 5, 0 kali 10.3 coret, coret, sisanya 5 berarti tinggal kalian bagikan ya 3 kali 10.5 dibagi dengan 100, 1450 208,896 meter nah ini dia set, set kemudian lambda FM V di bagian frekuensi FM nya berapa tadi ya 3x10.8 dibagi dengan frekuensi FM nya 8,9,6 8,6 kali 10 pangkat 6 ya karena dia mega ya coret aja 10 pangkat 8 jadinya pangkat 2 berarti kan 300 dibagi 8,9,6 terus bagi 8,9,6 3,35 meter ya ini dia jawabannya nah simple saja ya intinya itu dia nanya panjang lembangnya berapa jarak antar puncak berdekatan oke ya seperti itu penjelasannya semoga mudah dipahami dan dimengerti jangan lupa untuk tetap belajar ya sampai berjumpa di video-video berikutnya dadah